Bu Yatin tahu enggak kenapa mereka budak? Mereka budak. Kenapa, Bu? Ada hadisnya, Bu. Karena sering dikencingi setan. Mana dia? Bentangkan. Sebentar, Pak. Sebentar, saya ambilkan. Bentangkan. Karena memang sering dikencingi setan. Ya, sahibu Kuri 3030. Saya mengasihi kamu, Nanda. Tapi, pelakuan sikap perbuatanmu itu. Ya, Dap. Mengatakan, Yesus itu menikah. Jadi, teman-teman di Room the LabC, jangan percaya orang-orang ini. Takkiah penipu penduslah. Kita mengasihi orangnya. Nanda, saya mengasihi Anda. Tetapu mulutmu penuh tipu mustiat. Kamu penipu Bapak penduslah. Di hatimu itu hanya ada Iblis dan Lucifer. Kamu hanya mencobok ayat kitab untuk menjualnya di channelmu itu. Ayo, kita disusui. Ayo. Ya, ayo. Kamu penipu dan penduslah kamu. Coba. Ayo, ayo. Kamu jawab. Ayo, kamu berhadapan, Nanda. Ya, coba. Nanda, jawab dulu ini. Tidak punya etika. Jawab dulu itu, Nanda. Ini rotos saja. Iya. Pak KC, Pak Cicakiller. Orang-orang seperti ini jangan dipercaya seperti kainama ini. Kita harus berhabis mereka dengan edukasi, dengan apologetika, dengan kebaikan, dengan kasih dan kemurahan. Tetapi, sikapnya itu loh. Ya, saya mengasihi kamu dan Tuhan mengasihi kamu. Dan Tuhan masih berbelas kasihan sama kamu. Ya, Nanda. Kamu menista kekristianan sebarannya. Kami santai-santai saja. Bukan kami membenci kamu loh ya. Tetapi, kamu memelintir, mencatut ayat Alkitab, menafsirkan sendiri. Ya, saya tidak membenci kamu, Nanda. Ya, silahkan Anda bahas Isa yang ada di Al-Quran kamu. Tapi, jangan mencatut nama Yesus. Yesus itu bukan Isa. Dengar itu, Nanda, kainama itu. Itu kainama itu loh. Membuat malu orang Islam di Indonesia. Ya, bukannya membahas Al-Quran, hadis. Bukannya memperdebal iman Muslim. Tapi, mencopot dan mengajari setiap hari kainama. Dengar kainama. Ya, kamu ustadz palsu dan menipu kamu di dalam Indonesia ini. Ya, dokter abal-abal kamu. Kepalsuan dan menipu kamu. Pulang dokter dari Israel. Ya, saya mau katakan ini. Saya mengasihi Anda. Tapi, dalam apologetika, kita harus lawan mereka. Ya, lawan bukan ini ya. Tapi, seperti ini. Kita memberikan dalil, pengajaran, apologetika. Kita selama ini terlalu ofensif. Ya. Kita harus mengubur segala ajaran sesat kepalsuan. Junia teknologi informasi ini membongkar. Itu bukan ajaran dari Tuhan. Dengar itu, Nandar. Yesus mengasihimu. Ya, dia penuh belas kasihan buat kamu. Tapi, kalau kamu menista terus itu setiap hari. Ya, tangan Tuhan itu penuh kesabaran. Tidak ada. Ya. Dengarin, Nandar. Lanjut, Pak KC. Nah, kalau bicara begini. Yang lain diam dulu. Dengerin sampai tuntas dulu. Ketika sudah diserahkan, silahkan dijawab. Baru harusnya dijawab. Jangan belum keluar ngomong. Nyerocos saja. Saya tahu tujuannya mau bikin kacau. Memang. Ya, betul itu, Pak. Ini kan saya punya cara. Turunin. Eh, jangan dengerin di bawah, ya. Oke, silahkan Pak Cireo. Saya dulu, Pak. Sebentar, Pak. Jadi, buat Nandar. Buat Nandar, ya. Di hadis juga disebutkan bahwa orang yang berkulit hitam itu tidak masuk surga, Nandar. Kamu berjuma. Nunggang-nungging, nunggang-nungging. Kulitmu hitam. Tidak akan masuk surga. Ada hadisnya, tuh. Nih, ya. Jadi, ketika Allah menciptakan Adam, Allah memukul bahunya yang sebelah kanan. Maka keluarlah keturunan berkulit putih seperti molekul. Dan memukul bahu kirinya. Kemudian keluar keturunan yang berkulit hitam seperti arang. Kayak kulit mutunandar. Kulit kain nama juga. Maka Allah berkata kepada yang dibagi kanan-bagian kanannya. Masuklah ke surga. Aku tidak peduli. Kemudian berkata kepada yang di bagian kirinya. Yang berkulit hitam, nih. Masuklah ke dalam neraka dan aku tidak peduli. Itu satu, ya, Nandar. Kemudian. Sebenarnya lebih mulia sandal daripada kamu, Nandar. Karena sandal itu sudah masuk surga duluan. Iya, kan? Mana di hadisnya lagi? Iya. Mana hadisnya lagi kebanyakan hadisnya? Tadi, tadi baru saja. Balik lagi. Yang mana lagi? Ah, ini, ya. Jadi, Nandar, lebih mulia sandalmu daripada kamu. Ya. Kamu ke masjid tidak pakai sandal. Jadi, sandal itu tidak boleh masuk masjid. Karena kotor, katanya. Tapi, sandal itu masuk surga. Jadi, kamu percuma. Nunggang-nungging, nunggang-nungging. Iya, kan? Sudahlah kulitmu hitam. Eh, ternyata sandalmu yang sampai surga duluan. Boongkar habis. Iya. Jadi, terpikiru, Pak. Keinginanmu sendiri, ya, Pak. Duh, Tuhan, gimana ini Tuhan, ya? Silahkan gantian. Yang tadi belum selesai, Pak KC. Silahkan, Pak. Yang KS6, ayat 123, itu belum selesai. Mau tanya nih sama Pak KC. Membingungkan itu. Bisa ditampilkan lagi, Pak KC? Yang KS6, ayat 123? Bisa ditampilkan lagi? Supaya jelas gitu loh. Gak ada sumsi. Oke. Jelas ya? Gak kelihatan, gak kelihatan. Iya. Demikianlah pada setiap negeri, Kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat Agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri Tanpa menyadarinya. Nah, ini kayak Nandar. Nandar itu menipu dirinya sendiri. Nah, itulah Pak KC. Yang ini jadi terpampang jelas di sini, Siapapun pemimpin-pemimpin penipu Yang ada di suatu negeri, Itu adalah kreator dari Allah SWT. Tuh jelas tuh. Kreatornya siapa? Jelas kan? Jadi kalau bagi para muslim-muslim, Kalau ada pemimpin-pemimpin penipu, Ya, bersyukur. Karena tipuannya adalah hasil kreator dari Allah SWT. Gitu loh. Tuh, jelas kan? Jelas banget nih. Jadi kalau ada yang korupsi, Ya, seperti itu. Dengan cara tertentu, Ya, inilah. Mungkin ajaran kilafah nih. Akan diterapkan. Ini kan Quran langsung tuh. Bukan hadis lagi nih. Quran. Pasti kalau ada ajaran kilafah, Pasti tercantum ini. Tidak mungkin, tidak. Biarpun korupsi, Yang penting buat bangun masjid. Ya, iyalah. Kan ada hadisnya. Kan Pak KC mengenai, Mengenai bersinah dan mencuri dalam keadaan beriman. Masuk sorga dia. Masuk sorga. Ini kan lucu. Sebenarnya kalau saya Pak KC, Itu bertentangan dengan ilmu sosial. Coba tanya profesor-profesor ilmu sosial. Coba tanya. Itu sampah loh. Sampah masyarakat. Coba disatukan antar komunitas itu. Disatukan personal-personal itu dalam satu komunitas. Hasilnya gimana tuh area itu? Silahkan aja. Mungkin ada profesor-profesor muslim yang bisa menjelaskan. Seperti itu. Inilah ajaran. Mungkin ajaran kilafah ini pasti. Iya. Kayak sinandar. Ajaran sinandar. Ya, gak tau sih gimana. Terima kasih Pak KC. Terima kasih. Terima kasih. Kamu diam dulu. Siap yang berani. Kamu diam dulu. Kamu diam dulu. Oke, kita berdebat. Ayo, Nandar. Sama saya, Teori Jin. Ayo. Bundang, Kainama, itu. Sama gurumu juga, Bundang. Suruh dia buka channel, Pak. Biar Islamnya pada tahu. Silahkan. Suruh dia channelnya yang live. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak Teori Jin. Saya salut dengan rekan kita, Demetrius. Hai, Demetrius. Where are you come from? I want to explain the hadith. Aisah order her sister to give breastfeeding. Ya. Mungkin bisa ditampilkan saya punya hadith, Pak. Ini dia. Ya. I think that's a hadith. What do you mean, ya? Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya melihat di wajah Abu Hurzairah ada sesuatu karena keluaran masuknya salim ke rumah. Padahal dia adalah pelayannya. Then, Nabi SAW said, sucker her, sucker him. Maybe this sadist you mean? Please state in a live chat. Oh, ya. Oke, thank you. Can you explain where I come from, Mr. Demetrius? Dia kayaknya ngikutin channelnya Pak KC terus nih, Pak Demetrius ini. Sepertinya dari luar negeri, Pak. Ya, dari awal dia ikutin, Pak Cicakiler. Ya, sepertinya dia orang asing dan dia tertarik supaya kita memberikan beberapa hadith. Tadi sih dia minta kita menyajikan QS21 ayat 17, Pak. Di mana perempuan dan anak-anak itu sebagai permainan. Kalau Pak KC mau bahas itu silahkan, Pak. QS21 ayat 17. Tadi dia pesan seperti itu juga sih. Silahkan, Pak. Yang lain, Pak. Oke. Mungkin untuk next time lah, Pak. Bahas QS21, dicatat aja buat PR ya, Pak. Ya, boleh, boleh. Channel Pak KC sudah sampai ke luar negeri nih, Pak KC. Kita gaupan, kita viralkan. Kita berikan kasih sampai ke ujung-uzung bumi. Ini bukti bahwa channel Pak KC ini juga disenangi oleh orang-orang luar, Pak. Oh, puji Tuhan. Iya. Ini bukti. Karena saya perhatikan live chat dari tadi, saudara kita Demetrius ini banyak menyajikan, Tolong bahas ini, tolong bahas ini, tolong bahas ini. Mungkin next time, Demetrius, we can expand what do you mean ya? What do you mean in live chat? It's okay. Thank you for your opinion. In this channel. Okay, thank you. I'm, I'm, I can, can talking little-little much, gitu. Silahkan. Thank you, Pak. Continue. Okay, okay, okay. Lanjut, Pak. Thank you. Thank you, you are precision for me. Okay. Jadi, Pak KC. Nanti Pak KC, tambahkan dikit, Pak. Jadi, kita sudah melihat Pak KC dan teman-teman semua di room, di live chat, ya. Betapa ajaran-ajaran yang seperti sudah kita baca tadi, itu bukan ajaran dari Tuhan. Iya, benar. Ya. Teman-teman, saudara-saudara aku yang ada di seberang. Selama Anda masih bisa bernafas. Ya. Carilah Tuhan yang benar. Carilah jalan yang benar. Carilah hidup yang benar. Yesus berkata, akulah jalan. Ya. Akulah kebenaran. Akulah hidup. Saudara mau ke surga, Yesus adalah jalan satu-satunya. Tidak ada cara jalan lain. Tuhan yang Anda sembah, beda dengan Tuhan yang kami sembah. Betul. Ya. Datanglah kepada Yesus. Dia akan memberi Anda kehidupan yang kekal itu. Ya. Saudara aku, jangan keraskan hatimu. Kami mengasihi Anda. Pak KC, ini luar biasa dipakai Tuhan channel ini. Ya. Sekali lagi, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Lanjut, Pak KC. Ya. Silahkan ke... Pak KC, saya mau bertanya sama si Nandar. Tidak ada si Nandarnya. Ya. Saya, Pak KC. Ini Rian Muslim nih, Nandar nih. Rian Muslim, Nandar nih. Mana-mana-mana nih. Ya, saya Pak KC ya. Ya. Jadi, Nandar nih. Saya melihat, Pak. Ajaran-ajaran seberang ini memang seperti awal saya katakan tadi, Pak. Bahwa Muhammad ini tidak pernah ketemu dengan Allah. Muhammad juga tidak pernah tahu siapa itu Jibril. Yang kasih tahu dia pun justru dari sahabatnya itu Waraka Bin Opa. Ya. Jadi, ini memang cerita yang Gua Hira ini memang cerita fiktif. Cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan yang dikasih tunjuk pun itu suruh baca pun, apapun yang dibaca pun juga tidak ada keterangan yang jelas. Jadi, ini cerita-cerita, cerita-cerita fiktif. Dan kalau kita lihat di Al-Quran itu hanya ada tiga tokoh sentral aja yang yang menjadi, apa tuh, perhatian. Yang pertama, si Muhammad. Yang kedua, si Jibril. Yang ketiga, si Allah. Allah ini pelengkap. Ya. Allah ini pelengkap. Dalam setiap perkataan, saya lihat mesti Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Oh, dan Rasulnya. Nah, ini kan luar biasa. Kenapa mesti ada Rasulnya? Sedangkan Tuhan, kalau kita katakan Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang punya langit dan bumi, yaitu ala Abraham, ala Isaac, ala Israel. Itu tidak boleh ada Rasulnya disejajarkan dengan dia. Memang Muhammad itu siapa bisa disejajarkan dengan Tuhan yang punya langit dan bumi? Ini kan sudah salah kapra pengajarannya. Itu Profesor Kecing Ontah apa Muhammad, Pak? Ya. Muhammad, Profesor Kecing Ontah. Nah, itu dia. Jadi kita melihat sendiri pengajaran-pengajaran ini sangat tidak masuk di akal. Kenapa? Dalam KS 33 ayat 56 sudah mengatakan Allah dan malaikat berdoa untuk Muhammad. Memang makhluk yang paling tertinggi bisa berdoa untuk yang paling rendah. Ini kan tidak masuk akal. Jadi Allah itu berdoa kepada Allah yang mana lagi? Ya. Ini yang kita sama sekali ajaran ini, ajaran yang betul-betul tidak masuk logika. Ajaran tidak sehat. Apalagi kita melihat hadis-hadisnya. Konyol banget itu sendal bisa masuk surga lebih dulu dari yang punya. Bahkan dikatakan sendal itu bisa masuk surga, tapi masuk masjid tidak bisa. Karena masjid lebih kudus. Dari surga. Nah, ini kita bingung kan? Ini mana yang benar ajaran ini? Semakin Pak Ticak Killer buka, semakin kita melihat bahwa ini makin konyol, makin hari makin konyol. Dan saya rasa, Pak, di luar sana sudah resah banget ini. Orang sudah banyak yang ngantri mau bertobat, Pak. Lewat pelayanan Pak KC ini, teman-teman semua ini. Banyak orang yang matanya tertutup dibuka. Haleluya! Bertobat. Kenapa? Dia berkata itu, batu penjuru adalah Muhammad. Itu kamu baca Alkitab baik-baik. Batu penjuru itu adalah Yesus Kristus. Ya. Bukan Muhammad. Baca Alkitab baik-baik. Jangan satu ayat kamu comot-comot, lalu kamu ambil satu kesimpulan. Itu keliru besar. Kitab ini kitab kami. Kami lebih tahu dari Anda. Anda itu memang betul sama dengan tadi Pak Teori Jin bilang itu apa. Ya. Memang kalian itu tukang tebak-tebak ayat. Kalian itu tidak punya hak sebenarnya mengebak ayat kami. Kamilah yang berhak menjelaskan kepada Anda. Kamu boleh bertanya. Kami yang menjelaskan. Bukan kamu yang ambil kesimpulan. Nah itu keliru. Selama ini saya lihat dalam diskusi-diskusi ini selalu dari muslim mengambil kesimpulan, kesimpulan, kesimpulan. Ya itu tidak benar. Ayat ini ayat kami. Tidak seperti kitab kamu. Tidak ada judulnya. Tidak ada junturungannya. Kalau Alkitab itu ada judulnya. Ya. Harus dibaca dari atas. Karena itu ayat saling bersambung-menyambung. Ada benang merah selalu ada benang merahnya. Baik dari kitab kejadian sampai wahyu itu ada benang merahnya. Tidak bisa putus begitu saja. Nah ini konsep kami sebagai orang Kristen. Kitab kami. Tidak boleh kamu tebak sembarangan. Ya. Orang hambat Tuhan yang sekolah sampai 4-5 tahun baru lulus. Kamu 1-2 hari baca Alkitab sudah bisa menebak ayat orang sembarangan. Itu kamu berdosa terhadap Tuhan. Ya. Tidak benar kamu itu semua. Saya harap semua ini apologet muslim yang mendengar ini bertobat. Ya. Malam ini kamu bertobat. Dalam nama Yesus kamu bertobat. Saya doakan dalam nama Yesus kamu bertobat. Tuhan Yesus jama kamu roh kudus jama kamu bertobat malam ini. Saya kembalikan ke Pak KT. Silakan teman-teman lain. Terima kasih teman-teman. Siapa itu yang terlihat? Oke lanjut ke Salom. Nanti setelah ini. Ya oke. Saya luruskan ya. Yang tadi itu sebenarnya bukan Andar. Itu yang sirian muslim itu. Dia sebenarnya kakek tua. Dia kalau di Yusuf Manubulu. Dia pakai nama si Anu. Saya sudah pernah lihat wujudnya. Dia om-om tua berkumis ya. Dia pernah buka kamera waktu dia masuk BMN Record. Dan dia itu bukan Andar ya. Bukan Andar. Bisa saya pastikan dia bukan Andar. Dari logatnya saya lihat dia itu. Ben Justus. Ben Justus. Ben Justus betul. Justus. Tapi ya suaranya tahu dia orang Sunda si Nadar itu. Oh iya. Dari logatnya saya lihat dia itu orang Sunda. Bu ya bukan Andar. Saya pernah lihat wujudnya. Dia buka kamera di MN Record. Dia kakek tua Ria sebenarnya. Biarin. Ya. Om berkumis. Ikut Muhammad. Jadi dia calon delangat. Betul. Gak paham. Ya. Jadi. Saya juga kan ada berdebat dengan dia di Fatima Sakdia. Dia mengatakan bahwa. Tuhannya Yahudi dan Kristen. Itu sama dengan Tuhannya orang Islam. Nah. Kemudian saya tunjukkan QS 27 ayat 91 bahwa Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhannya Arab. Mungkin Pak KC bisa share screen QS 27 ayat 91 bahwa Muhammad itu hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhannya Arab. Tuh. QS 27 ayat 91. Halo. Iya. 27 Anamal 91 ya. Iya betul. Anamal 91. Ya. Jadi jelas berarti Ben Justus ya. Udah jelas ya. Berarti bukan Tuhannya Israel. Tapi Tuhannya Arab. Ya. Baca tuh QS 27 ayat 91. Nah. Itu dia. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini Mekah. Yang dia telah menjadikannya suci. Padanya. Dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang Muslim. Nah itu dia. Iya. Betul. Jadi jelas. Muhammad itu hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah. Tapi sebenarnya negeri ini itu maksudnya Arab. Jadi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhannya negeri Arab. Begitu ya Ben Justus ya. Udah jelas berarti Tuhannya Muhammad itu bukanlah Tuhannya Israel. Bukan Tuhan Musa. Bukan Tuhan Abraham. Tapi Tuhannya Pagan Quraish Arab. Tuh udah jelas. Aku Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini Arab. Sabar sabar. Cuman itu juga kayaknya abis kayaknya itu ada pembaruan deh. Soalnya harusnya termasuk orang yang bertakwa. Bukan orang Muslim. Nah iya. Nah iya betul. Di original teksnya orang-orang bertakwa. Bukan Muslim. Jadi itu kayaknya ada pembaruan itu. Jadi ya namanya pengarang. Pengarang kan bebas bos. Tunduk berserah diri sih. Kalau saya lihat tunduk berserah diri iya. Iya yang dulu-dulu pokoknya gak ada tulisan muslimnya deh. Kemasuk orang yang bertakwa kalau gak salah. Betul. Tuh Pak Aceh ada kitab yang jadul. Ayat 91 ya. Iya ada kitab yang jadul Pak Aceh. Kasih ayatnya. Kitab yang jaman dulu. Pak Aceh mungkin ada yang Al-Quran versi yang jadul punya. Lentap dia. Dia lengkap. Dari selama Muhammad Muhammad Nabi sampai Muhammad Nabi ada. Untuk menyebab Tuhan negeri ini Mekah yang telah menjadikan suci dan kepunyaannya lah. Untuk sesuatu dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang yang berserah diri. Nah berserah diri. Dia edit kan? Iya dia edit. Berserah diri bukan muslim. Yaudah Pak. Oh udah jelas Al-Quran direvisi. Al-Quran direvisi udah jelas. Ketahuan-ketahuan. Udah gombal nih Al-Quran penipu. Eh Pak Aceh. Al-Quran direvisi udah jelas. Oh QS 2791 tuh direvisi tuh. Iya. Iya tadi ada saya buka-buka channel Youtube. Rupanya seperti yang dibilang Cica Killer. Itu memang betul sandal diluan masuk surga. Karena Abdul Somad pernah itu cerama. Katanya kisah Bilal bin Rabah. Suara sandalnya terdengar di surga. Kusak, 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 kusak. Apanya begitu Pak KC. Yang lucunya. Lucunya. Ayo, ayo. Ben Justus jawab dulu. Pak Sipi yang lucunya. Sandalnya sudah di surga. Orangnya masih di bumi. Dan yang lebih aneh lagi. Sandalnya gak bisa masuk masjid. Tapi bisa masuk surga Pak. Yang juga aneh. Produ kafir sampai masuk surga Pak. Itu sandal produk kafir sampai masuk surga. Itu mereknya apa itu sandal? Mereknya Rian Muslim Swallow. Bukan yang diakur saya Pak. Ben Justus jawab dulu saya dulu. Ben Justus. Silahkan. Rian Muslim. Ayo Rian Dar. Silahkan Rian Dar. Iya, Rian Muslim. Ayo jawab saya. Gak menampilkan wajah. Udah tua kamu. Masih bohong aja kau. Udah turunin aja lah. Gak berguna. Kalau menampilkan wajah sih gak apa-apa. Boleh saya ngomong sedikit Pak KC. Boleh, boleh, boleh. Saya sambut. Kalau saya sih begini. Nah itu Bu Yatim lucu juga tuh. Itu boleh tuh. Salam Bu Yatim. Bu Yatim lucu itu. Bu Yatim. Salam Bu Yatim. Selamat malam. Selamat sadar. Ada Bu Yatim. Imun kita naiknya ada Bu Yatim. Saya mau ikutan ketawa aja. Saya mau ikutan ketawa aja nih. Stap dulu. Stap dulu. Stap dulu semuanya. Ini Dikirin Pak Isra. Silahkan. Iya, silahkan. Saya cuma mau bilang aja. Dia mau putar balik bagaimanapun. Yesus tetap berkuasa. Karena mereka udah kelojotan. Kenapa bom ada di Makassar? Karena salah satu disitu ada Andi Simon. Pak Andi Simon. Mukjizia tiap hari. Sampai si Jilbab lagi dengerin. Ada toa masjid juga gak peduli. Lebih sembuh. Nah gitu. Jadi. Mau dihina seperti apapun. Tuhan itu. Gak usah membela dirinya. Udah membuktikan. Cuma nama Yesus yang berkuasa. Itu kan Jilbab udah banyak yang dateng. Hampai ke sana Pak. Hampai ngantri. Padahal sih udah kondisi PPKM. Hampai segala macem. Tapi tetap dateng mereka. Di pinggir-pinggir jalan. Sampai didoainya. Gitu. Nah itu yang bikin mereka. Takut. Apa ya. Gak ada duit Pak. Jadi salah satunya yang ngibul. Gitu loh. Iya. Nah itu sih. Jadi kalau menurut saya ya. Kayak begitu-gituan. Ya itu mah. Cuman. Apa ya. Anak teri ya. Kalau buat saya. Anak teri Medan. Udah kecil-kecil. Lebih kecil lagi. Gitu. Kalau ngomong. Iya lucu. Sebenarnya kalau. Kita bilang. Jelas-jelas. Slogana mereka. Agama cerdas. Kalau ngomong cerdas. Virus jauh lebih cerdas. Sekarang udah serinya. Udah sampai kapa. Dari Delta. Sampai biasa. Udah naik. Handphone aja. Udah versinya pro. Gitu loh. Ini versinya cuma ngecingontra. Diandelin. Ngebaca. 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 Bacanya salah. Lantunannya salah. Hadapnya salah. Aduh ilah. Eh virus aja udah ganti-ganti. Sekarang udah mau nongol yang baru. Versi kapa. Lu masih ngurusin begituan. Orang lagi sibuk. Ngurusin. Cara bikin vaksin yang terbaik. Untuk hidupin semua manusia. Sampai Inggris pun. Sumbang. Empat juta vaksin untuk Indonesia. Gitu. Amerika sumbang. Untuk Indonesia. Cina pun sumbang. Iya. Arab kencing ontar aja gak diimport. Tidak dikirim. Kencing ontar doang tuh Pak. Apa lagi vaksin. Hajaran Arab ini hajaran tipu. Ya. Iya. Mimpi. Gua hero. Coba bayangin. Bongkar. Habis sekarang. Itu coba mimpi. Mendingan unjuk rasa ke kedutan Arab. Bilang. Rap kan gue ada kasih lu banyak nih dari haji. Coba dong kirimin kencing ontar. Gitu. Sampai kencing ontar. Nah Pak Kece naikin lagi tuh si Rian Muslim tuh. Dia ada chat di private chat. Yaudah oke. Saya. Saya ganti dulu. Bu Yatim seru nih. Salam Bu ya. Kita lucu-lucuan Bu. Kalau ngomong. Ya salam Pak. Salam Pak. Selamat malam. Salam. Bu Yatim silahkan. Ya kalau versi saya. Cara bacanya sekarang begini. Karamai kurumul yang kasih hiro. Kebo lain muning lain. Sapi ah. Leos kacai ayah kadal maut. Saudakau laul adi. Artinya. Kalau mau artinya. Apa itu? Ayo ayo. Apa artinya? Terjemahkan. Terjemahkan ke bahasa Indonesia. Biar Pak tahu. Karena itu bahasa Sunda itu. Ya itu bahasa Sunda tuh. Itu si Rian Muslim Sunda juga itu. Rian Muslim Sunda. Yo terjemahkan Rian Muslim. Saya ingin ketawa dari tadi tuh. Aduh ampun Tuhan. Ya jadi lu gimana ya. Sebenarnya sih kasihan. Tapi kan karena mereka menutup hati. Sekalipun kita udah bicara. Ngingetin mereka. Kasih masukan. Tetap aja. Mereka yang keras mah. Keras hati. Karena mereka pemilik nelaka. Makanya orang normalnya dibunuh-bunuhin. Orang beribadah berdoa dibunuh-bunuhin. Karena memang setan itu. Tidak suka dengan orang damai. Setan itu. Tidak bisa melihat orang yang damai. Itu setan. Iya betul. 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 Disitu aja tuh kelihatan. Mereka pengajarannya jin. Udah ini Muhammad aja pengajaran jin. Jadi yang diterima Wahyu di Kuahiro ini adalah. Beliau perkataan jin. Bukan perkataan malaikat. Jin brilian. Ternyata jin brilian. Silahkan. Ada ustaz yang bisa menyangga. Ini hadisnya sudah jelas. Jadi gini ya Pak ya. Kalau di Kristen kan. Jadilah kendakmu di bumi seperti di sorga. Tapi kalau di sebelah. Jadilah kendakmu di neraka seperti di bumi. Gitu. Iya. Seperti itu. Bertangkaan. Bagaimana mungkin. Saya menyusui pada. Padahal dia telah dewasa. Pak KC, Pak KC. Iya. Ya tadi saya browsing-browsing. Tanggal 14 Juli kemarin. Pak KC itu betul ya dilaporkan. Saya nanya aja ini. Itu Pak KC. Ada di browsing. Ada pelaporan dari situ. Di Jawa Timur ya. Tentang. Jadi. Kalau bisa. Nggak usah blunder kita. Ya kalau hadis yang dikeluarkan Pak Cicak Killer. Itu yang kita bahas. Jadi. Kalau memang tidak ada tertulis. Sebaiknya. Nggak usah kita bahas-bahas. Biar aman kita gitu Pak KC. Betul nggak Pak KC? Betul nggak kawan-kawan? Saya bisa tampilkan bahwa. Wahyu dan Muhammad Muhammad. Itu ada perkataan jin. Ini di hadisnya jelas. Sohebori nomor 731. Yang di layar. Iya. Betul. Jadi apa yang saya sampaikan. Semuanya tertulis. Karena saya tahu. Saya ini. Berkataan Pak. Jadi tahu ya. Yang melanggar hukum dan tidak. Jadi maka saya sampaikan. Siap-siap. Berarti saya setuju Pak. Pembicaraan saya tidak. Walaupun oleh mereka diarahkan. Supaya meleset. Saya tidak. Yang saya katakan. Yang selalu ada dalilnya. Baik Quran. Hadis. Atau Alkitab. Karena saya tahu. Kalau saya sampai ke pengadilan. Pasti ditanya. Apa alasan kamu ngomong seperti itu? Nah kalau kan tinggal jawabnya ini loh Pak. Hadisnya. Iya. Ada hadis. Nanti hakim dipermarukan sekalian. Kalau yang. Betul sekali. Betul Pak. Apa yang saya salah. Kalau membacakan ini. Kalau membacakan ini salah. Bakar dong kitabnya. Saya gituin nanti. Iya. Memang. Memang saya juga melihat. Seperti Yahyawe. Kemudian yang lain-lain juga. Yang lebih kejam. Dan tidak tertulis. Mereka berani menyatakan. Dan tidak ada. Kayaknya tidak ada hukuman ya. Gitu Pak ya. Iya. Mereka demi uang. Iya. Mereka menistah. Mengatakan alkitab dipalsukan. Sementara dia tidak bisa membuktikan yang aslinya. Wah parah itu pidana itu. Iya. Betul. Pengginaan itu pidana. Kalau saya mengatakan bahwa. Iya. Pidana itu. Penistahan itu. Yahyawe Loni. Agustan itu. Penistahan itu. Iya. Iya. Tolong pemutatan muslim. Mohon maaf ya. Kalau orang lain belum selesai ngomong. Jangan nyambung dulu. Supaya konsentrasi pendengar. Lebih fokus ya. Gitu. Jadi. Berilah kesempatan yang lain untuk berbicara. Tolong ya. Nanti kalau terus berbicara. Gantian ya. Jadi waktunya nanti. Gilir ya. Ini kan semua orang berbicara juga. Berhak menyampaikan pendapat ya. Semua orang dihargai kok. Yang penting saling menghargai. Ya. Kenapa si. Rian muslim tidak saya angkat-angkat. Karena biar jadi pendengar aja. Dia percuma. Dia ngomong. Nggak. Nggak laku ya. Kalau gantian. Mau ngomong boleh. Nggak usah rebutan. Begitu ya. Demikian juga. Pemutatan muslim. Tolong mohon maaf ya. Jadi gantian lah. Bicaranya. Oke. Jadi sekali lagi. Ijin. Saya mengatakan. Bahwa Muhammad ini. Oke oke oke. Ini mengatakan perkataan jin. Perkataan dari jin. Bukan. Bukan dari wahyu dari Allah. Ini supaya didengar publik. Jadi teman-teman. Perlu dengar disini. Kita ini berbicara. Didengar publik. 1791 orang. Jadi jangan sampai. Rebutan. Kayak anak kecil. Rebutan makanan. Bicara. Supaya terarah. Supaya yang mendengar juga dapat teredukasi. Jadi kita boleh gantian. Oke ya. Saya bacakan hadis yang di layar ya Pak. Boleh Pak. Boleh. Tampilkan lagi Pak. Boleh Pak. Oke. Jadi ini dari Musnad Ahmad. Musnad Ahmad 2158. Yang tadi disampaikan bahwa. Wahyu itu sebenarnya adalah. Sebagian pernyataan jin. Saya bacakan ya. Rasulullah SAW. Tidak pernah membacakan Al-Quran. Kepada golongan jin. Dan tidak pula melihat mereka. Rasulullah SAW. Bersama sejumlah sahabatnya. Berangkat menuju pasar ukas. Dan saat itu. Antara para setan. Dan berita dari langit. Telah terhalang. Dan mereka dilempari. Dengan bola api. Ibnu Abbas berkata lagi. Maka setan-setan itu kembali kepada kaumnya. Dan bertanya. Ada apa dengan kalian? Mereka menjawab. Ada penghalang antara kami dan berita langit. Lalu kami dilempari bola api. Ibnu Abbas berkata lagi. Mereka berkata. Tidaklah yang menghalangi antara kalian dengan berita langit. Kecuali karena terjadinya sesuatu. Sisirlah belahan timur bumi dan belahan baratnya. Carilah apa yang menjadi penghalang antara kalian dengan kabar langit. Ibnu Abbas berkata. Maka mereka pun menyisir belahan timur dan belahan baratnya. Untuk mencari-cari penghalang yang menghalangi antara mereka dengan kabar langit. Ia berkata lagi. Maka sebagian golongan jin yang menuju ke arah tilamah. Berbalik mendatangi Rasulullah SAW. Saat itu beliau berada di naklah menuju pasar ukas. Ketika itu beliau dan sahabatnya sedang mengerjakan sholat subuh. Ia berkata lagi. Tadkala rombongan jin mendengarkan Al-Quran. Mereka memperhatikannya dan berkata. Demi Allah. Jadi jin juga mengaku ya. Demi Allah. Inilah yang menjadi penghalang antara kalian dengan kabar langit. Ibnu Abbas berkata. Dari situlah ketika mereka kembali kepada kaumnya. Mereka berkata. Wahai kaum kami. Kaum jin maksudnya ya. Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Dalam kurung yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya. Jadi jinnya masuk Islam nih. Maka Allah menurunkan wahyu kepada Nabi SAW. Katakanlah. Hai Muhammad. Telah diwahyukan kepadamu. Bahwasanya. Jadi yang diwahyukan kepada beliau itu diantaranya adalah. Dari pernyataan jin. Nah itulah bahwa wahyu-wahyu itu ada juga pernyataan jin. Nah itu semua bisa melihat. Ya. Musnad Ahmad 2158. Gitu. Jadi tidak berbohong. Kalau kayak Pak KC tadi katakan. Bahwa yang dari Gua Hero itu jin. Ini diperkuat oleh. Betul. Hadis ini. Begitu kawan-kawan. Itu barangkali. Silahkan Pak KC. Pak KC itu ada anak lucifer tuh Pak. Yang dia malu ngakuin Islam Pak. Iya. Di chatting Pak. Di live chat Pak. Ada anak lucifer di live chat. Tapi dia gak malu ngakuin Islam. Iya. Tapi dia. Malu. Iya. Dia ada kesuruhan disonok sih. Iya. Ya jadi dalilnya jelas ya Pak KC ya. Bahwa memang. Hadisnya juga mengatakan seperti itu. Tapi biasanya. Biasanya. Begitu kita bentangkan hadis ini. Mereka pasti ngomong. Itu bukan firman Allah. Katanya gitu. Bisa. Cicak killer. Cicak killer. Iya Pak. Saya mau tahu. Kayak mana Cicak killer buat tampilan seperti ini nih. Bisa di. Apatarnya bisa di. Tanya di WA aja. Di WA. Di WA aja. Oh iya iya. Di WA aja. Di WA aja. Oke oke oke. Oke lanjut 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 lanjut. Lanjut. Pak KC. Nanti jin sebelah jadi pintar Pak. Jin sebelah jadi pintar Pak. Pak KC mohon. Iya iya betul. Betul sekali. Betul betul betul. Pak KC mohon dibukakan. Kurang surat Almarij. Apa sih itu Pak KC? Almarij. Almarij. Ayat 40. Nah iya betul. Almarij 40 ya. Sementara Pak KC nyari. Cicak killer cocoknya masuk ini ke channel-channel muslim. Tunjukkan di sana seperti ini. Hadis-hadisnya. Pasti mereka terbukalah untuk melihat apa yang ada di isi. Oh begitu Pak ya. Enggak mau. Oh iya 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 iya. Surat Almarij ayat 40 Pak KC. Langsung di. Surat berapa ya? Ntar lupa lagi sih ini. Baca rupanya. Surat Almarij. 70. Surat 70 itu Pak KC. Surat 70. Surat 70 ya. Oke. Ayat. Ayat 40. Ini membuktikan bahwa. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan Allah Elohim. Allah Yahweh yang ada di Alkitab ya. Dan disitu juga membuktikan bahwa Tuhannya Islam itu udah banyak. Bisa ditampilkan. Di screen Pak KC. Udah. Tuh. Oke ya. Pak KC bacakan atau? Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, dan bintang. Sungguh. Cukup Pak KC. Pasti mampu. Tidak. Cukup. Ya. Jadi disini Allah subhanahu wa ta'ala itu bersumpah dengan Tuhan. Bersumpah kepada siapa ya? Berarti dia apa gitu kan? Sangat kontradiksi. Di Alkitab itu Allah selalu bersumpah demi dirinya sendiri. Tapi ini dia bersumpah dengan Tuhan ya? Tuhan. Ya. Berarti dia bukan Tuhan. Jadi. Ya. Sekalipun di penafsiran kementerian agama ya itu tafsir manusia. Ya. Jelas disini dikatakan bahwa. Ya. Ilah yang mereka sembah itu bersumpah demi Tuhan. Berarti bukan. Dia bukan Tuhan. Ya. Seluruh ayat di Alkitab. Ya. Allah Elohim. Yaho itu selalu bersumpah demi dirinya sendiri. Karena dia tidak ada lagi ilah oknum pribadi yang lebih tinggi darinya. Makanya dia tidak perlu bersumpah demi Tuhan. Dia harus bersumpah demi dirinya sendiri. Jadi jelas ayat ini ya. Membedakan Elohim dengan Allah SWT yang ada di Arab. Silahkan Pak KC. Tuhan. Berkati lanjut. Amin. Jadi inilah. Inilah kayak kenyataan yang dihadapi ya Pak KC ya. Kalau saya bilang satu persatu dibongkar ya Pak. Satu persatu dibongkar. Dan saya bersyukur teman-teman apologit Kristen ini semakin tajam loh Pak. Semakin. Semakin apa namanya ya. Semakin. Perspektifnya makin luar biasa kita-kita nih Pak. Puji Tuhan lah kalau saya bilang ya. Oke. Silahkan Pak yang lain Pak. Silahkan nih ada Pak Med. Terus ada Pak Ibn Kalam. Oke silahkan Pak Ibn Kalam dulu. Lalu Pak Med. Selamat malam semuanya. Shalom. 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 Shalom Pak KC. Salam. Pak Cimoti. Selamat malam. Padahal. Pak Bro. Shalom. Ya ini saya mau. Ini sama Pak Cedakilir nih. Itu hadis yang kemarin itu Pak. Yang apa. Muhammad melihat sosok. Apa Jibril itu. Itu. Jibril apa. Iblis itu Pak. Nah. Yang hitam. Besar hitam. Oh ya ya. Besar hitam itu Pak KC. Sebentar. Saya jarikan dulu Pak. Iya. Kalau itu. Sebut nih wahadis. Kalau itu malekat. Sudah langsung mengetahuan. Malekat kemenaran. Otomatis kan paling tidak takut. Paling kan kata pertama kan. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Iya. Oh ini dia. Itu. Iya. Coba Pak Cedakilir. Silahkan Pak Dibentangkan Pak. Biar Pak Meksi boleh baca. Silahkan Pak Kece. Pak Kece kemana nih? Oke. Silahkan Pak Dibentangkan Pak. Oke. Iya. Nabi SAW meminta kepada Jibril. Agar bisa melihat dalam wujud aslinya. Maka dia mengatakan. Memohonlah kepada Tuhanmu. Maka beliau pun memohon kepada Tuhannya. Lalu muncullah warna hitam. Dari arah timur. Kemudian naik dan menyebar ketika. Nabi SAW melihatnya beliau pingsan. Lalu Jibril menghampirinya. Kemudian membangkitkannya dan mengusap ludahnya. Pada bagian dalam kedua rahangnya. Harus Pak. Kalau melihat ini ngeri Pak ngeri terus terang. Karena ini seperti dalam film-film horor ya Pak ya? Ya. Betul. Karena lihat film horor itu kan kalau ini apa? Iblis itu dia kumpul awan besar Pak hitam. Ya. Seperti kita bilang dalam pada Satuan Yesus. kegerasa bertemu dengan orang gila. Itu kan banyak. Itu kan legion itu Pak. Banyak setan yang berkumpul dalam satu tubuh itu. Ya itu Pak. Jadi itu sudah itu Pak. Itu legion itu Pak. Itu satu-satu banyaknya setan dalam itu berkumpul dari satu itu Pak. Dan dia ke sekeluar. Dia memberikan dia penampakan wajahnya yang asli. Sehingga Mahmud pingsan itu Pak. Iya. Betul Pak. Saya bacakan ya Pak. Saya bacakan ya Pak. Biar lebih seru. Nabi SAW Min Agbril agar bisa melihat dalam wujud aslinya. Maka dia pun mengatakan. Memohonlah kepada Tuhanmu. Maka Muhammad pun memohon kepada Tuhannya. Lalu muncullah wadah hitam dari arah timur. Kemudian naik dan menyebar. Ketika Nabi SAW melihatnya. Beliau pun pingsan. Lalu Jibril berkirikan. Jadi bacanya seperti itu Pak. Biar ada horror ke sini. Raja kegelapan ya. Muncul wadahnya kegelapan. Ini penonton saya. Biar ada horror kegelapan. Mereka warna hitam. Pak Cicang. Iya Pak. Iya Pak. Warna hitam. Dari hadis ini harus mereka sudah bisa melihat. Dan mereka pasti sadar Pak. Kalau tidak sadar itu. Saya merasakan mereka memang sudah dibutakan memang. Seperti Pak KC bilang. Seperti kontener di depan. Terus kita tunjuk. Ini loh. Ini loh. Tapi mereka mana-mana. Ini sudah nih. Ya ini seperti ini Pak. Kalau mereka tidak melihat hadis ini. Memang mereka memang sudah dibutakan betul. Oleh Iblis. Memang mereka itu sudah jadi jin. Sudah keturunan jin. Turun-temurun. Betul Pak KC. Belum lahirin sudah di Yasinin. Sudah di surat marian. Dibutakan Al-Quran. Dibutakan Arab-Arab. Benar-benar. Jadi ini yang membuat berkarat. Makanya terus saja saya bersuara sehari semalam minimal tiga kali. Tiga periode. Bayangkan saja Pak. Itu Muhammad sampai pingsan Pak. Kaget melihat barang besar. Masya Allah. Masya Allah. Astagfirullah. Kita pingsan. Pingsan nih. Pingsan nih. Jibrilnya bilang pingsan nih. Munculah Raja kegelapan ya Pak. Munculah Raja kegelapan. Tuhan Yesus mengatakan apa? Sekalipun mata mereka itu melihat. Tetapi mereka buta. Sekalipun mereka mendengar. Tetapi mereka itu tuli. Ya memang itu faktanya. Kita tinggal mengaminkan saja. Apa yang Tuhan Yesus firmankan. Karena Tuhan Yesus katakan kan sebelum itu terjadi. Aku sudah memberitahukannya kepadamu. Supaya kamu itu tidak heran lagi. Tidak bingung lagi. Kan Tuhan Yesus luar biasa. Bu Yatin tau gak kenapa mereka budak? Mereka budak? Kenapa Bu? Ada hadisnya Bu. Karena sering dikencingi setan. Mana dia. Sebentar Pak. Sebentar saya ambilkan sebentar. Sebentar. Karena memang sering dikencingi setan. Ya. Sahih Bukuri 3030. Sebentar. Sebentar. Ada hadisnya kita sudah siapkan semua. Suka ingat itu. Kalau sama Pak Jucak itu suka apa? Suka ingat waktu membahas apa? Ayam katanya. Kalau berkokok itu tandanya malaikat. Katanya hadir. Kalau apa? Kalau Dari katanya itu tanya setan. Nah saya mau tanya sama Pak. Saya mau tanya Pak. Kalau ya. Kalau di saat Adan berkumandang. Terus anjing ya suka melolong. Itu tandanya apa Pak? Itu ada kentut setan. Itu cepat lebih kesekerat. Dan kalau tidak ada. Mana dia hadis. Ada yang kebanyakan hadis. Olah. Saking perut saya. Nah itu dia. Penonton juga pada ketawa. Pembincar penjahitan. Supaya ibu hati. Umumnya naik bu. Ini gorongan jin. Sudah kepanasan banget. Soalnya bakal kehabisan. Kehilangan temannya itu saudaranya. Kehilangan temannya. Pak KC gitu ya. Pak KC gitu ya. Jadi biar mada nadar. Begitulah. Jangan bangga-bangga Muhammad. Kenal kagak. Kasian. Udah jelas Muhammad ke neraka. Dibuain. Aduh. Pak Ibn Kalan. Masuk sinyalnya kurang bagus. Pak Ibn. Aduh. Nyanyi dulu ah. Nyanyi dulu Pak KC. Boleh. 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 Sambil nunggu Pak Cicakila. Boleh. Saya akan satu pujian. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Utus aku dalam isimu. Amin. Ya Tuhanku. Nyatakan kehendakmu. Pakeku sebagai alatmu. Amin. Biar insanmu dengar injil Kristus. Utus aku Sekarang ini Beri kuasa Untuk Melayani Utus aku Sekarang ini Nyatakan Rohmu ya Tuhan Dengan firmanmu Kami maju Terus Firmanmu memberi Kemenangan Dengan firmanmu Kami maju Terus Ku mau jadi Utusan Kristus Dengan Firmanmu Kami maju Terus Firmanmu Kami maju Terus Ku mau jadi Utusan Kristus Amin Ku mau jadi Utusan Kristus Amin Haleluya Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Amin Haleluya Hadisnya udah naik ke surga Kayaknya Bu Saya cari-cari gak keliatan nih Nanti saya bikinkan lagi deh Itu saya Bukuri 30-30 Udah berangkat ke surga juga Dia kayaknya Makanya sendal saya juga hilang hadisnya hilang Jangan-jangan kompah ya Dua itu naik ke surga Aduh Sahih Bukuri 30-30 itu Oke Bu Yati Terima kasih Lagunya Lamek Arti Silahkan Arti Arti Silahkan Insya Allah Pak KC Halo 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 Pak KC cuma mau bilang sama Pak Cicak Killer Oh iya Pak Itu Pak Cicak itu Demetrius itu Saya udah mengikuti Christian Prince dari tahun 2015 Demetrius itu salah satu dari tangan kanannya Sipi Oke Halo Demetrius Say hi to Sipi We love you Iya Mungkin suatu hari Saya mungkin gak tahu Tapi kelihatannya Sipi udah pantau ini channelnya dari Pak KC Haleluya Ada kemungkinan Iya saya di California juga soalnya Jadi saya Bisa melihat juga dari sini gitu Makanya saya tahu Demetrius ini Jadi ada kemungkinan Pak KC Mungkin nanti suatu waktu saya gak tahu Mungkin akan dihubungi sama Sipi juga Atau betul-betul ada Karena ini sifatnya kan memang Sipi juga Agak sedikit Dia tidak mau memperlihatkan dia punya wajah memang karena di Dikejar-kejar terus sampai sekarang kan Iya 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 Oke oke Ya saya cuma mau kasih berita itu aja sih Cuma mau kasih Kalau Demetrius itu kalau Suatu waktu nanti mungkin Pak KC akan dihubungi Pak KC kalau ada translator atau bagaimana mungkin soalnya yang bisa supaya lebih jelas bagaimana-baga mananya ya saya cuma mau bilang itu aja Pak KC salam semua kalau mau ngomongin dengan saya silahkan nanti bawa apa namanya transit sendiri ya kalau translator translator sendiri saya tidak bisa bawa translator soalnya saya gak bisa bayar kalau disana kan bisa bayar oh iya itu juga kayaknya Christian Prince atau CP dia kayaknya sudah mencatat buku-bukunya juga ke bahasa Indonesia juga jadi mungkin tapi saya gak tau itu udah disebarkan atau belum di Indonesia atau mungkin dilarang saya gak tau juga ya karena itu memang sangat ini sekali disini gitu jadi disini pun CP juga apa ya istilahnya dia juga gak mau terus sampai sekarang dia dia tetap berkeliling dunia untuk untuk apa yang saya tahu ya dia tetap berkeliling dunia untuk untuk menyebarkan ini kebohongan kebohongan ini semua gitu yang ada di agama seburang ini jadi makanya dia selalu diincar gitu selalu dipantau terus sama orang-orang dari dari ya itulah jadi ya saya cuma mau kasih itu aja kasih tahu berita itu aja Pak Kacek saya terus mantau dari sini Pak Kacek ya gak usah takut gitu kepada semuanya kawan-kawan gak usah takut soal kematian itu walaupun disembunyikan waktunya mati-mati ada juga yang tidak mau mati tapi jatuh dari Seri Jaya Air kan ada juga ya Pak Kacek tapi tenggelam juga di 402 yang penting selama kita sehat suara akan terus amin amin yang sebelah itu adalah banyak ketustaan ini bongkar wahyu wahyu aja ternyata dia perkataan jin bukan dikata aloh nah ini perlu didengar oleh dunia tapi cukup walaupun saya sudah apa namanya misalkan saya dibunuh pun saya gak takut karena suara saya udah banyak nih di video udah dipungutin orang-orang biar tersiarkan gitu aja ya saya berjasa untuk bangsa dan negara amin Pak Kacek makanya saya sangat kagum sekali sama Pak Kacek makanya saya selalu ikutin ininya Pak Kacek jadi saya cuma karena si Pi begitu karena dia kan dia orang Arab sendiri dan saya dan saya yakin juga dia keturunan dari Sheikh-Sheikh itu Pak Kacek jadi jadi makanya dia diincarnya karena itu gitu Pak Kacek jadi iya iya paham ya jadi negara Indonesia ini negara Pancasila bukan negara agama makanya saya selalu saya suarakan bahwa Indonesia itu negara agama eh negara Pancasila bukan negara agama iya betul kita sadar bangsa Indonesia kalau bangsa Indonesia sudah sadar semua wah aman Indonesia diberkati Tuhan Indonesia gitu cuma selama ini kan dari kecil memang sudah dibodohi sama ajaran Arab iya ajaran agar ini membongong ini sudah dibongkar semua nih Pak Kacek betul sekali Pak Kacek terima kasih Pak Kacek terima kasih Pak Kacek salam semuanya berkati salam 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 oke saya ngomong sedikit Pak saya ngomong sedikit Pak boleh for my brother Demetrius say hi to CP from Indonesia we love you we love you iya Pak itu udah ketemu hadisnya Pak udah turun lagi dia dari surga tuh Pak udah di bumi dia boleh dipentangkan Pak nanti Pak Cicakilir aja ya translaternya into good Indonesia oh iya bener Pak Cicakilir nanti transfer saya iya besar khawatir Pak Kacek nanti kita bantu juga lah iya bener little-little I can lah Pak translatornya itu si Sofiatul aja iya iya coba Pak biar menjawab pertanyaannya Bu Pak Cicakilir sama Ibu Abrei oh iya itu Bu Abrei juga luar biasa iya iya silahkan Pak silahkan Pak dibentangkan dulu Pak biar kita dibentangkan dulu iya iya tadi Bu Yatim kan ditanya kenapa mereka pada budak kan begitu Bu iya sebenarnya penyebabnya ada di sahibu Kuri 3030 nah dilaporkan kepada Nabi SAW seseorang yang tertidur melewati malamnya hingga pagi maka SAW pun bersabda itulah orang yang dikencingi setan pada kedua telinganya itu Bu makanya mereka budek terus jadi ini hadis tadi naik ke surga eh turun lagi dia kayaknya saya bisa copy nah itu dia muncul lagi muncul lagi iya itu Bu Yatim jawabnya iya Pak waktu saya ada pengangkatan ke surga itu Pak tahun 2003 ya karena saya pakai sendal sebelah itu di truk nggak jadi terang atau balik lagi itu Pak jadi kalau kalau dua-duanya selesai lah Bu iya iya saya kira kan mau ngikutin satu lagi gitu siapa tahu tahu-tahu saya nggak jadi Pak waktu tahun 2003 yang di Balai Endah di Bandung itu kan heboh tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu yang apa itu aliran sektor pendok nabi itu Pak oh iya 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 benar saya kan salah satunya pernah ngikutin sampai kurang lebih empat bulan oh begitu iya iya iya